Oke, kita mulai saja tutorial kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, sebelum kita menyaksikan pertandingan antara Marokko dan Portugal, oke, kalau enggak badminton ada Rinovita lagi main lawan Thailand. Oke, kita coba bahas dulu. Ini adalah materi terakhir untuk UAS. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang gas, nanti kamu perlu untuk mengingat lagi sifat-sifat gas. Jadi, biasanya kalau kita membahas tentang gas, tentu saja itu akan berkaitan dengan beberapa hukum gas yang pada akhirnya nanti, ujung-ujungnya adalah kita akan menggunakan persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal. Nah, mungkin kamu masih ingat enggak kalau persamaan gas ideal itu bagaimana persamaannya? Ada yang ingat? VNRT. Ah, betul. HAP dikali V sama dengan N dikali R dikali T. Nah, jadi sebenarnya prinsip dasar nanti perhitungan kalau kita melibatkan gas itu enggak jauh-jauh dari persamaan gas ideal. Nah, Bu, kalau gasnya ideal, kalau gasnya enggak ideal seperti apa? Nah, pasti nanti kalau gasnya dia penyimpangan dari gas ideal, itu ada faktor koreksi yang akan dicantumkan di soal. Nah, tetapi kalau selama soal tersebut dia tidak mencantumkan faktor koreksi, maka kamu bisa menganggapnya itu adalah suatu gas ideal. Nah, jadi nanti persamaan gas ideal kita punya PV sama dengan NRT. P itu dia menunjukkan tekanan. Nah, tapi jangan lupa tekanannya harus dalam satuan atmosfer. Kemudian V-nya dia menyatakan volume. Volume satuannya jangan lupa menggunakan liter. Kemudian N, N di sini menunjukkan apa? Ada yang masih ingat? Jumlah mol. Mol Z atau dalam hal ini berarti mol gasnya. Nah, R-nya itu adalah tetapan gas ideal. Tetapan gas ideal ada yang masih ingat? Berapa nilainya? 0,082. Satuannya sebenarnya liter ATM per mol Kelvin. Nah, sementara T-nya di sini dia menunjukkan suhu. Tapi jangan lupa kalau suhu, di sini satuannya dalam Kelvin. Betul sekali ya. Nah, jadi nanti kita tidak akan jauh-jauh dari persamaan gas ideal. Tinggal kamu nanti mencermati soalnya. Jadi biasanya permainan soal itu nanti dia bergantung diukurnya itu pada tekanan tetap, atau pada suhu tetap, atau pada volume dan suhu tetap, seperti itu ya. Jadi bergantung nanti soalnya dia mau ke arah mana. Nah, itu semua sebenarnya mewakili beberapa hukum gas yang sudah pernah kita pelajari. Jadi misalnya ibu rangkumkan saja ya, hukum-hukum gas. Hukum-hukum gas. Nah, di sini mungkin kamu masih ingat. Yang pertama kita akan ketemu dengan hukum boiler. Nah, pastikan nggak kalau hukum boiler itu yang dibuat konstan atau yang dibuat tetap siapanya? Suhu. Nah, betul sekali ya. Hukum boiler itu dia adalah pengukuran suatu gas jika dalam keadaan suhu yang konstan. Nah, saya tipe orang yang nggak suka ngapal sebenarnya gitu ya. Makanya saya pasti berawalnya dari PPNRT. Jadi kalau misalnya kamu adalah tipe-tipe orang yang juga nggak suka ngapal, gini aja nak. Jadi misalnya kamu ketemu PV sama dengan NRT. Gitu ya. Nah, artinya kalau pada suhu konstan berarti kan nilai T-nya sama. Gitu nggak sih? Ya. Nilai T-nya sama. Nah, kalau kita mengukur suatu gas pasti dia punya nilai tetapan gas idealnya sama. N-nya selama gasnya sama pasti dia molnya juga sama gitu ya. Nah, artinya kan bagian yang sini itu adalah tetap. Setuju nggak? Kebayang nggak? Nah, gitu ya. Nah, artinya berarti misalnya kita punya kondisi pertama. Nah, berarti kalau kita punya kondisi pertama kita akan ketemu dengan gini kan. V1 dikali V1 sama dengan NRT-nya kan tetap. Berarti NRT gitu kan. Nah, kemudian kalau kamu punya kondisi dua. Kondisi dua berarti kalau kita substitusikan jadi gini kan. V2 kali V2. Nah, NRT-nya tetap. Cukur nggak? Emang nggak? Nah, sehingga karena NRT-nya tetap, maka kalau kondisi satu dan kondisi dua kita substitusikan, maka kita akan mendapatkan persamanya gimana? Berarti V1 dikali V1 sama dengan V2 dikali V2. Betul. Nah, coba dibuka catatan kelas besar kalian. Bener nggak? Kalau hukum boiler nanti dia akan menemukan persamaan seperti ini. V1, V1 sama dengan V2, V2. Betul ya? Nah, gitu. Jadi, saya nanti kalau selip nuruninya diingatkan aja ya. Karena saya nggak suka ngapalin rumus. Jadi, biasanya saya bermula dari PPNR. Nah, itu adalah hukum boiler. Nah, ciri-ciri hukum boiler adalah kamu perhatikan soalnya. Kalau dia bilangnya diukur pada suhu konstan, berarti dia menggunakan hukum boiler. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, oke. Nah, kemudian hukum yang berikutnya adalah nanti kita akan mengenal ada yang namanya hukum Charles ya. Charles gaya lusak ya. Hukum Charles. Charles gaya lusak. Nah, kalau hukum Charles, kondisi yang konstan apa? Kondisi yang konstannya apa? Tekanan. Aha, tekanan ya. Ini dia diukur pada tekanan yang konstan. Tekanan konstan atau tekanan yang tetap. Nah, kalau kamu malas ngapalin, bermula aja nak. PV sama dengan N RT. Nah, artinya kalau dia tekanannya konstan, berarti kan nanti ininya konstan. N-nya pasti konstan, R-nya pasti konstan. Nah, yang konstan-konstan kita satukan, berarti nanti kita akan punya gini nggak? P dibagi N R sama dengan T dibagi V. Atau bebas deh, kalau kamu misalnya, Bu, aku nggak nyaman dengan persamaan yang seperti ini. Misalnya aku pengennya N R dibagi P sama dengan P dibagi T. Sama aja kan? Iya nggak nak? Sama aja nggak? Iya, Bu. N R ke P. Nah, oke. Nah, kalau udah seperti ini, berarti ketika kamu punya kondisi satu, misalnya. Kondisi satu. Nah, karena ini, yang bagian ini yang konstan kan ya? Bagian ini yang konstan, eh, ya, terserah mau pakai kiri atau pakai kanan. Misalnya kita pakai persamaan yang kiri. Berarti kan kalau ini konstan, berarti P per N R sama dengan T1 per V1. Gitu nggak? Betul? Iya, Bu. Kondisi dua, berarti nanti gini kan? P per N R sama dengan P2 per V2. Gitu kan? Iya nggak? Nah, karena ini konstan, kalau kita misalkan substitusikan, berarti nanti kita akan punya persamanya seperti ini kan? T1 per V1 sama dengan T2 per V2. Atau, Bu, aku biasa nulisnya V1 per V1 sama dengan V2 per T2. Boleh. Oke, bener nggak? Coba dicek. Hukum Charles seperti ini bunyinya. Sama-sama saya selip. Bener, Bu. Oke. Gitu ya. Nah, jadi tinggal di amati saja. Kalau saya lebih nyaman untuk mengamatinya dari menurunkan PVNRT itu. Gitu ya. Nah, kemudian, Bu, bagaimana hubungannya dengan hukum-hukum yang lainnya? Misalnya kamu hubungkan dengan hukum Avogadro. Kalau Avogadro itu berarti dia diukur pada suhu dan volume, eh, suhu dan tekanan yang tetap. ya. Kalau Avogadro, betul nggak? Iya, Bu. Ya, lupa. Nah, kalau misalnya kamu menggunakan hukum Avogadro, hukum Avogadro berarti dengan yang dibuat tetap adalah tekanan dan suhu. Tekanan dan suhu yang konstan. Nah, artinya kamu bisa menggunakan persamaan gas ideal tadi dengan cara yang sudah saya ajarkan barusan, berarti kan PV sama dengan N dikali R dikali T. Gitu ya. Berarti kalau tekanan dan suhunya konstan, berarti P-nya konstan, gitu ya. Hmm. R sama T-nya konstan. Nah, artinya di sini kita tinggal lihat, tinggal ada V sama N. Iya nggak? Hmm. Nah, berarti kalau misalkan kita susun ulang, berarti kan bisa jadi gini kan. V per N sama dengan R T dibagi P. Setuju? Kayak gini? Oh, disesul ulang. Betul? Setuju, Bu. Sampai nggak cun. Kalau, Bu, aku nggak ngecun, Bu. Apa namanya? Nurunin-nurunin rumusnya, yaudah, langsung pakai rumus jadinya aja. Ya. Nah, artinya nanti kita akan punya ini kan, Nak? Nah, tinggal ini kan? Artinya kalau kondisi 1 dan kondisi 2 kita substitusi, maka persamaan Apogadro akan ketemu persamaannya V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Nah, seperti itu seterusnya. Jadi, kamu bisa memainkan persamaan gas ideal bergantung kondisinya. Siapa yang dibuat konstan. Gitu ya. Nah, tapi diingat-ingat yang namanya R kan tetapan. Ya, tetapan pasti dia konstan. Nah, kemudian dengan bermodal persamaan gas ideal itu nanti kita akan ketemu dengan yang namanya volume molar. Nah, mungkin masih ingat konsep volume molar? Konsep volume molar. Volume molar itu kalau zaman SMA itu yang disebut dengan volume STP. Masih ingat ya? Volume yang diukur pada keadaan STP. Masih ingat? Masih, Bu. Waduh. Itu ada getar-getar bunyi WA ya. WA ayang ya. Ayang, cepetan dong tutornya. Oke. Kalau W yang diukur pada keadaan STP. STP itu apa sih? Ingat, Pak? Standar, temperatur, ya, standar, temperatur, and pressure ya. Berarti dia adalah suhu dan tekanan yang standar. Suhu standar itu adalah 0 derajat Celsius. Tekanan standar itu adalah tekanan 1 ATM. sehingga kalau kita masukkan keadaan ini ke dalam persamaan PV sama dengan N dikali R dikali T, nanti kita masukkan nilai P-nya 1 ATM, nilai V belum ada, misalnya gitu ya, nilai mol-nya belum ada, R-nya 0,082, suhunya kalau dijadikan Kelvin berarti ditambah berapa? 273. biasanya 273,15. Bergantung lah, kamu paling nanti masalah pembulatan saja. Berarti ini suhunya 273. Sehingga kita akan mendapatkan hubungan antara volume dengan mol. Berarti volume sama dengan mol dikali, ini hasil kalinya berapa? 0,082 kali 273. Berapa sih? 22,4 nggak sih mendekati itu? 22,36 22,38 atau biasanya kita membulatkan jadi 22,4 gitu kan ya? Iya nggak sih? Biasanya kalau jadi diingat-ingat kalau pada keadaan standar hubungan volume dengan mol adalah volume pada keadaan standar itu sama dengan mol gas dikali 22,4 bisa dipahami nggak ya? bisa halo bisa ini jaringan aku delay nggak sih? Tulisan aku delay nggak? Nggak ya? Aman oke nah kemudian bu dengan konsep persamaan gas ideal PVNRT kita bisa mencari apa lagi sih? Nah kita bisa mencari hubungan antara kerapatan suatu gas dengan masa molar nah ibu tulis disini ya hubungan kerapatan kerapatan itu densitas ya kerapatan atau densitas lambangnya D ya dengan masa molar masa molar itu biasanya kamu melambangkan apa? MR ya? bebas sih kalau di slide kuliah itu biasanya cuma M besar doang di slide kuliah tapi boleh lah kalau disini kamu melambangkannya pakai MR boleh karena sehari-hari kita biasanya masa molar kita lambangkan dengan MR aduh oke gini ya nah kamu mungkin masih ingat kerapatan densitas densitas itu kan sama aja masa dibagikan dengan volume gitu gak? densitas itu kan masa dibagi volume nah sementara kita punya tadi persamaan gas ideal PV sama dengan N dikali R dikali T nah kamu ingat disini kan ada N N itu apa? N itu mall kan? mall oke mall masih ingat rumus dasarnya apa? M per MR bu betul sekali masa dibagi MR berarti ini kalau masukkan persamaannya ibu substitusikan mallnya dengan masa dibagi MR nyambung gak? sama dikali R dikali T nyambung gini? nyambung oke nah kemudian kemudian misalnya kita susun ulang kalau kita susun ulang ini boleh gak? jadinya gini yang RT nya yang RT nya ibu pindahkan ke kiri atau yang V nya dulu deh V nya ibu pindahkan ke kanan berarti kan jadi gini kan P sama dengan M dikali R dikali T per MR dikali V setuju gitu? setuju oke setuju terus MR sama P nya ibu tuker tempat kali silang nyambung gak? berarti kan gini kan MR sama dengan boleh gak kayak gini jadinya M dikali R dikali T per V dikali P nyambung gak? nyambung? nyambung nyambung oke nah ini lihat masa dibagi volume ini tadi persamaan untuk menghitung apa? menghitung densitas kan? nah artinya nanti hubungan MR dengan densitas kita akan mendapatkan MR itu sama dengan densitas suatu gas dikali R dikali T dibagi dengan P nyambung? jadi cara menghitung MR suatu gas itu bisa kita cari atau kita hitung jika misalnya di dalam soal diketahui kerapatan dari gas tersebut bisa dipahami gak nyambis ini? bisa bu oke ini aku agak agak amazing nih tulisan aku kok rapi ya tumben oke ntar ini tak ini ini biasanya bu Ayu kalau nulis kan berantakan ya maaf ya oke nah sekarang bu coba dong latihannya dong latihannya ya coba kita latihan nah ini sebenarnya ada di powerpoint ini powerpoint apa kalau di kelas besar ya nah coba kita lihat soal ini dia diukur dengan apa yang konstan tuh yes tekanannya yang konstan ya tekanan ya nah kan disini kan gak dikasih tau ya gasnya itu apa namanya gas apa berapa banyak nah artinya kita mengasumsikan molzatnya itu juga sama gitu kan nah berarti kalau pada tekanan konstan masih kan gak itu pakai hukumnya sih apa kok tekanan konstan Charles Gailusak WD Charles Gailusak jago banget Charles Gailusak Charles Gailusak ya Charles Gailusak oke berarti kalau Charles Gailusak kalau kamu belum hafal persamaannya boleh nurunin dari PPNRT ya tapi kalau misalnya kamu udah hafal sok mau gak PPNRT PPNRT WD jagoan banget ini kayaknya udah siap-siap nih was dapet seratus aminin dong PPNRT amin 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 2 oke gini ya bener ya nah sekarang kita lihat diketahui kondisi awalnya seperti apa dia ada suatu gas 7,2 liter volumenya 7,2 ya itu ya oke volumenya V1 nya adalah 7,2 liter dia pada suhu 125 derajat celcius nah biasanya yang suka latah ini lupa derajat celciusnya lupa dijadikan ke dalam Kelvin ditambah dulu ya 273 ya berarti berapa nih 398 ya Kelvin kemudian volume keduanya adalah 1,54 liter oh iya ini juga agak jeli ya nah ya jadi kalau misalnya volumenya dalam liter ya liter semua kalau volumenya dalam hai itu 3,2 bukan eh berapa 3,2 7,2 sih ini ketutupan oh 3,2 sorry ini ketutupan itu loh ketutupan panel yang zoom itu 3,2 oke nah gini ya berarti kalau ditanya T2 nya bisa dong tinggal masukin aja ke persamaannya kan V1 per T1 sama dengan V2 per T2 berarti kalau kita kali silang kan gini V1 kali T2 sama dengan V2 kali T1 berarti T2 sama dengan V2 nya masukin ya 1,54 dikali 398 per 3,2 nah berarti T2 nya nanti ketemu sekian Kelvin nah hati-hati ya nak siapa tahu yang bikin soal iseng dia mintanya dalam derajat Celsius berarti kalau dari Kelvin dibalikin ke derajat Celsius gimana dikurang 273 betul betul ya nah jadi kudu jeli yang bagian itunya ya jadi permainannya barang kalian kamu sliver eh di pilihan jawabannya ada tapi dia masih dalam Kelvin padahal soalnya misalnya mintanya dalam derajat Celsius oke oke nyampe sini ada yang mau ditanyakan gak masih aman 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 oke yang ini ini sebenarnya soal yang ada di slide kelas besar mas nanti ada kok soal-soal tambahan coba ini diukur pada suhu konstan berarti boiler ya ini adalah boiler yaudahlah kalau boiler gimana tekanan sama volume dia berbanding terbalik ya ya gak berarti P1 V1 sama dengan P2 V2 betul seperti itu iya bu oke oke ya lah ya tinggal masukin aja kan ini tidak begitu ini ya tidak begitu sulit ya yang sulit kan lupakan rehan oke ini mana nih volume ya ini tinggal dimasukin 726 dikali semua kata Bu Ayu udah lah ya tapi tetap aja ditulis ya emang cewek suka gitu deh P2 dikali 154 nah nanti berarti P2 nya adalah 726 dikali 946 per 154 ketemu deh nanti jawabannya P2 nya dalam detek-detek MMHG eh ngomong-ngomong kamu apa gak 1 ATM itu berapa MMHG berapa CMHG barangkali kan ada yang buat soal iseng 1 ATM setara dengan berapa kalau CMHG 76 CMHG kalau MMHG 760 MMHG gitu ya jadi nanti kalau apa namanya di soal dia atom lagi ATM ya di soal dia mintanya misalnya kan ini udah MMHG Bu ini kenapa MMHG ya karena ini P1 nya kan MMHG nanti kalau kamu curi-curi satuan kan jadinya ini iya gak sih jadinya tinggal tersisa MMHG nah kalau dia mintanya ke dalam ATM gitu ya yaudah tinggal gunakan faktor konversi sampai sini masih tune tune oke oke next ah ini juga masih soal di slide masih perlu dibahas gak gak usah gak usah ya kalau di slide saya yakin di kelas besar pasti udah kan ya gak tpb yang lain udah dong dibahas di kelas besar ini tpb 17 anak bucip tati tpb35 anak bucip tati juga ya eh kalian sama bucip kan ya yang selain tpb3 iya bu udah kan ya sama bucip pasti udah kalau yang tpb3 sama saya kelas besar udah tak bahas juga nah coba kita berlanjut ke soal yang ini coba ini gak ada nih di slide ya maksudnya di slide kelas besar coba yuk kita sama-sama lihat pada suhu 21 derajat celsius tangki baja mempunyai volume 438 mililiter dan diisi dengan 0,885 kg O2 kebayang gak ya ditangki volumenya sekian pada suhu sekian diisi O2 nya adalah sekian tangki ini ternyata mengalami kebocoran dan terlambat ditemukan dan kemudian disegel jadi tangkinya bocor nah gak tau tuh berapa O2 yang bocor nah tetapi untuk mengetahui berapa gram O2 yang bocor tekanan tangkinya diukur nah ternyata tekanannya menunjukkan tersisa ya tekanan yang ada di dalam tangki tuh 1,37 atm nah pertanyaannya adalah berapa gram O2 yang masih tertinggal hayo bisa gak nyarinya bisa jagoan gimana cara nyarinya pakai PVNRT pakai PVNRT coba ya kita lihat dulu ya diketahuinya diketahuinya itu kondisinya suhunya adalah 21 derajat celsius berarti dia setara dengan berapa Kelvin ditambah 273 294 294 Kelvin gitu kan tangki itu volumenya adalah volumenya adalah 438 mili jadi liter dulu ya kalau mau pakai PVNRT ya berarti 0,438 liter betul kemudian di dalamnya terdapat gas O2 ya gas O2 nya mula-mula ya ibu kasih gitu ya mula-mulanya dia terisi 0,885 kilogram ini karena yang ditanyakan gram gimana kok kilogramnya kita konversikan dulu ke dalam gram berarti setara dengan 885 gram setuju setuju gak eh bener gak sih kilogram ke gram kali seribu ini bocor kan bocor ini bocor nah kemudian tekanan yang baru berarti keadaan ini kemudian dia gasnya bocor setelah kebocoran itu didapatkan tekanan yang tekanan sisa ya berarti eh iya gak sih kita bisa menyebutnya tekanan sisa gak kan awalnya dia punya tekanan tertentu tekanan sisanya dia tersisa 1,37 ATM oke yang ditanya adalah berapa banyak O2 yang keluar yang bocor eh salah berapa banyak O2 yang masih tertinggal yang ditanya adalah masa O2 sisa oke caranya gimana sih gimana coba ini dia adalah tangki yang sama kan berarti volume tangkinya berubah gak enggak enggak lah iya gak sih berarti kita masih bisa menggunakan kalau nanti TVNRP kita bisa menggunakan volume ini kan nah kemudian di soal itu ada gak dia menyatakan kalau kondisinya itu dia apa suhunya berubah gitu gak ada kan ya gak dinaikkan suhunya oke berarti pasti tangkinya diasumsikan dia suhunya tetap coba gak nah kemudian kan P sisanya kan segini segini Coy nah berarti kita bisa gak sih nyari mol O2 sisa P per N P per N kan pakai gini kan PV sama dengan N dikali R dikali T nah tadi kan T nya tetap V nya maksudnya bisa menggunakan ini ya T yang 294 V nya bisa menggunakan 0,438 gitu kan R nya itu tetapan P nya ada nih P sisa kan berarti kita bisa gak nyari N sisa bisa dong berarti N sisa atau mol O2 sisa adalah PV dibagi dengan RT gitu gak tapi P yang digunakan adalah ya P sisa ini berarti 1,37 kan udah ATM kan ya dikali volumenya 0,438 per R nya 0,082 suhunya 294 nah bisa ketemu gak mol sisanya berapa minta tolong saya gak bawa kalkulator berapa pakai kalkulator handphone berapa sih 2,151 bukan 1 2,000 aku gak ini gak tau maksudnya ini aku gak 2,151 yaudahlah ya 2,151 gini ada komanya gak 0,434 0,434 mol gitu kan nah ini baru N sisa apakah sampai sini selesai enggak dong kan yang ditanya adalah masa kan nah yaudah berarti kita konversikan N sisanya setian gitu ya berarti kalau kita konversikan ke masa gini kan mol sama dengan masa dibagi MR ya gak berarti masa O2 sisanya itu adalah tinggal mol dikali MR nya O2 O itu kan masanya O itu AR nya 16 AR O 16 berarti MR nya O2 adalah 32 yaudah berarti kaliin aja molnya tadi tuh 21 51,434 alah kali 32 kecilan gak tuh tulisan ini iya bes berapa 68 845 68 845 688 45 seriusan iya ibu iya ibu 68 ribu ih lah kok gak masuk akal ibu itu R nya kok 0,082 ya dari mana loh kan tetapan tetapan gas ideal kan iya 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 makasih masih geram bu belum dike kilogram tapi gak masuk akal juga lah orang mula-mulanya 0,08 ini gak sih bu pakai yang 885 gram iya gak kalau pemikiran saya pakai yang ini bu P per N P per N apa P per gimana iya pakai yang P per N P1 per N1 sama dengan P2 per N2 P1 per N1 sama dengan P2 per N2 P2 per N2 karena suhu dan V nya sama gitu ya iya tapi harusnya sama gak sih ketemu infelan itu sih bu iya sih betul sih ini kenapa gue kelamaan pakai ini ya iya sih bener sih bener kan kalau P sama V nya tetap berarti gini kan kalau T nya tetap ini nya tetap V nya tetap T nya tetap ininya pasti tetapan ya berarti kan kita pasti akan punya P1 per N1 gitu ya nakgu P2 per N2 ya iya tapi gak bisa sih bu sama aja gak bisa iya maksudnya gak masuk akal gak sih tetap sama aja yang gak masuk akal gak sih P2 nya gak bisa N2 nya juga gak bisa P2 nya gak bisa ibu kalau hitungan saya hasil operasinya salah bu di kapater saya hasilnya 0,024 ayo nanti siapa yang hitung ini ayo nanti siapa yang hitung oke oh iya tadi sorry tadi yang menjawab yang tadi ya kalau mau pakai P1 N1 P2 N2 berarti tekanan awalnya kamu harus tahu gitu ya nak ya sementara disini gak ada tekanan awal berarti bener ya pakai asumsi gini ya bisa dipahami gak iya bu setuju ya tapi tadi ada yang salah mananya tadi ada yang bagaimana ya operasi P kali V per R kali T nya itu hasilnya di saya 0,024 iya kan gak masuk akal ya masa nyampe 2000an oke nah nih kayak gini nih yang bahaya yang gak bisa pakai kalkulator ya nah kalau pakai kalkulator itu jangan semuanya terabas ya biasanya kan kalian itu suka hilang semuanya terabas ya jadi kalau pakai kalkulator gini dulu loh ini kali ini di dalam kurungin misalnya gitu loh baru dibagi yang ini juga ini dalam kurung ini gitu nyampe gak jadi jangan semuanya ditrabas jadi satu salah nanti berapa ini mallnya jadi yang bener 0,024 bu bener bener gak nih 0,024 bener bu 0,24 karena tadi mulai gak masuk akalnya itu ya loh masa yang tersisa kalau lebih gede daripada mula-mula oke berarti ini tinggal 0,024 dikali 32 berapa berapa 0,768 0,678 6,78 7,68 7,68 oh ya maaf ya 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 7,68 gram ya 7,68 gram seperti ini betul 7,68 bu 6 paling awalnya gak usah oh ya nah gini yes yes oke ntar nolnya tak benerin 0, nah kalau gini masuk akal gak sih masuk akal lah tersisa segini ya makal bu ya artinya bocornya bocor bukan bocor halus ini ya bocor banyak ya awalnya 885 gram dia tersisa 0,768 oke apakah bisa dipahami sampai sini bisa bu gak bu bisa oke ada pertanyaan dulu gak bagian yang ini sudah aman aman sekarang yang ini nak coba nitrogen nitrogen dioksida ini ya harusnya ya NO2 kan nitrogen dioksida adalah yaudah hitung densitasnya nah pada tekanan 0,95 atm suhu 24 derajat celsius kemudian kita suruh membandingkan densitas NO2 dibandingkan densitas udara kering nih diketahui densitas udara kering ini maksudnya ngebandingkan lebih besar atau lebih kecil yaudah yuk kita fokus mencari densitas diketahui ada gas NO2 ada gas NO2 kemudian tekanannya eh tekanannya itu P tekanannya 0,95 atm lalu suhunya 24 derajat celsius jangan lupa dijadikan kelvin ditambah 273 adalah 297 ya lalu ditanya adalah densitas ditanya adalah densitas dari NO2 ya tadi kita udah menurunkan persamaan densitas gimana tadi PM per RT kan tadi kan gini ya MR sama dengan ya densitas dikali R dikali T per P ya gitu gak iya bu berarti densitas sama dengan ya tinggal ini ya densitas sama dengan kali silang MR dikali P per RT gitu ya nah ini tinggal dicari gas NO2 kalau diketahui AR-nya N14 AR-nya U16 berarti MR NO2 berapa 14 tambah 32 ya 46 46 46 46 udah tinggal masukkan berarti 46 dikali tekanannya 0,95 dibagi R-nya 0,082 ini jangan salah ngitungnya 297 ini dulu atas dulu nih dalam kurung baru dibagi bawahnya dalam kurung berapa loncat aja loncat aja loncat aja apa dok siapa yang suruh loncat dok berapa 1,79 1,79 79 gini ya oke densitas itu satuannya kan masa per volume berarti gram per liter nah kalau kita bandingkan dengan udara kering dia densitasnya lebih besar apa lebih kecil besar ya yaudah cuma gitu doang suruh membandingkan berarti densitas NO2 dia lebih besar dibandingkan kamu mau bikin pop ini gak enggak enggak mau kamu mau mainan ini ya nanti ya aku ngajar dulu ya oke ada pertanyaan gak untuk soal ini bu densitas sama kenapatan sama aja kan bu sama sama densitas itu densitas itu kenapatan densitas itu adalah kerapatan atau row ya masa jenis kalau di ini ya kalau apa namanya kamu ngomongin zat sair itu bisa kita mengenalnya masa jenis kalau di dalam gas itu kerapatan oke ada pertanyaan lagi enggak udah aman bu aman nah sekarang ini aku juga baru ngerjain baru pertama sebuah boklam kaca kosong volumenya 350 mili masanya sekian gram ketika diisi dengan gas yang tidak diketahui pada 733 mm HGI kesel deh harus diubah dulu ke ATMnya dan 22 derajat celsius boklam memiliki masa 82,786 gram nah pertanyaannya adalah apakah gas tersebut dari mana kita memprediksi apakah gas itu AR CH4 atau nitrogen monoksida dari mananya kira-kira MR nya bu betul sekali alright dari MR nya oke nah sekarang coba yuk kita analisis dulu soal ini diketahui ada boklam ya boklam ibu anggaplah gini lah ya ah udah itu mah apa ya yaudahlah anggap aja ini boklam boklam oke dia volumenya 350 ml masanya si boklam ini adalah 82,561 gram dia diisi gas diisi gas diisi gas pada oh tekanannya tekanannya adalah 733 mm hg kalau dijadikan ke dalam atm berarti kali faktor konversi berarti 1 atm per 760 mm hg gitu enggak ya bu berapa nih 0,966 0, eh kalian udah pernah tutor ini ya 9 oh udah pernah seriusan dari kuis ibu ini oh seriusan yes oh wala berarti kuisnya ini dong 96 atm aku ini ngambil di iya slide kan sebenarnya kan tutor-tutor itu kan slide-nya kan sama ininya oke nah terus apa nih boklamnya memiliki masa oh setelah ditambahkan gas ya ini berarti masa awal ya ini masa awal setelah ditambahkan gas tadi yang enggak tahu apa oh ya seriusnya 22 derajat celsius ditambah 273 berarti 295 ya oke nah kemudian masa si boklamnya jadi 82,786 gram nah berarti kebayang dong masa si gasnya berapa gitu enggak sih iya enggak nak ini kan masa awal boklamnya segini ditambahin sama gas enggak tahu berapa banyak nah masanya jadi segini setelah ditambahkan berarti kan masa gasnya berapa berarti kan gasnya gas X punya masa 82,786 dikurang 82,561 gitu kan berapa masanya 0,225 225 gram nah kita mau tahu ini gas apa berarti kita bisa mencari MR-nya MR gas X itu nah caranya gimana masukin aja kok PVNRT kan ya oh ini dijadiin liter dulu 0,35 liter yaudah PV sama dengan N dikali R dikali T P-nya masukkan 0,96 berapa ini tadi itu enggak dengar angka akhirnya 96 aja oh 96 aja volumenya 0,35 liter nah molnya tak uraikan gini masa per MR kan jadi 0,225 per MR gini dikali 0,082 alah enggak cukup sini 295 enak 295 sehingga MR-nya sama aja kan gini kan 0,225 dikali 0,082 dikali 295 per 0,96 kali 0,35 gitu enggak berapa tuh udah lah ininya jangan lupa dalam kurung ya kalau ngitung ini dalam kurung high school in Jakarta berapa 16,19 16,19 apa sih ini metana 16,19 bener enggak metana yes ya bu ya bu argon 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 itu argonnya berapa argon itu 40 40 ya eh 40 ya 40 kayaknya emang sekitar argon 40 kalau CH4 itu kan berarti C itu 12 hanya 4 ini berarti MR-nya 16 kalau NO NO itu N-nya 14 U-nya 16 ini MR-nya 30 yaudah berarti yang punya MR segini adalah gas N- eh kok NO sih CH4 nah ini nak mumpung ini ada 3 gas ada 3 gas ya ada argon masanya segini CH4 masanya segini MR masanya segini sok kalau ibu nanya kalau dia mengalami pergerakan mana yang lajunya paling besar CH4 yang CH4 betul ya aku kasih note disini ya sekalian ya kalau laju kinetik ya laju gas itu dia berbanding terbalik berbanding terbalik dengan MR ya terbalik dengan MR seperti itu ya berarti kalau ditanya yang paling cepat kamu cari yang MR nya kecil karena kan makin ringan asumsinya adalah gasnya makin gerak cepat gitu kan oke bisa dipahamin ini berapa soal lagi ya satu soal lagi oke yang tadi sih slide yang di kelas besar apa lagi nih oke coba kita lihat gas amonia amonia itu apa NH3 ya dan gas hidrogen klorida HCl bereaksi membentuk padatan amonium klorida amonium klorida itu NH4 HCl sebuah labu reaksi 10 liter mengandung amonia sekian ATM pada suhu sekian ya dan 155 mili gas hidrogen klorida pada 7,5 ATM suhunya sekian dicampurkan oke bisa membayangkan gak ya jadi gini jadi asumsinya asumsinya nih ya si amonia ini ada amonia atau NH3 dia punya volumenya 10 liter tekanannya 4 ini kayak soal ini tau nak SBMPTN tahun kapan aku kayaknya pernah ngerjain deh ini 0,452 ATM suhunya 22 derajat Celsius itu berarti tambah 273 tadi berapa 295 dia ditambahkan dengan ada gas HCl gas HCl dia volumenya langsung ibu jadikan liter 0,155 tekanannya adalah 7,5 ATM suhunya adalah 2 Kelvin 271 Kelvin setelah reaksi terjadi dan suhu kembali ke 22 derajat Celsius berapakah tekanan di dalam labu tersebut kira-kira bisa gak kamu ininya jadi bikin dulu reaksinya ini udah stoichiometri berarti kan reaksinya gini kan NH3 ditambah HCl menghasilkan NH4 Cl setuju gitu setuju ya oke nah amonia ini ada P ada T ada V bisa gak kita nyari molnya bisa dong bisa pakai PVNRT kan berarti kan mol sama dengan PV dibagi RT betul gak iya bu oke masukkan ya nilainya 0,452 dikali V nya 10 per 0,082 dikali 295 ini ada yang udah pernah ngerjain soal ini belum belum oke yuk coba atasnya ingat kalau mau ngaliin ini dalam kurungin dulu baru dibagi bawahnya juga dalam kurung gini ya oke berapa C 0,186 0,186 gitu ya berarti mol oke nah kemudian gas HCl nya nakku gas HCl nya ini ini nya dengan cara yang sama ketemu gak mol nya berapa ini mol nya berarti kan tekanannya 7,5 dikali 0,155 per 0,082 kali 271 ya berapa nak mol nya ini gak tolong 0,052 0,052 mol gitu kan nah sekarang kita masukkan ke sini nak ke persamaan persamaan ini udah setara ya kalau HCl 0,052 ini kan berarti belum ada kalau prinsip stoichiometri bisa pakai perbandingan langsung gak gak bisa gak bisa harus pakai reaksi pembatas ya yang mula-mula bereaksi sisa gitu kan nah karena koefisiennya sama-sama satu berarti pembatasnya langsung pilih aja yang paling kecil berarti pembatasnya siapa ini kan pembatasnya berarti dikali koefisien masing-masing ini jadi 0,052 ini 0,052 gitu kan ini 0,052 berarti ini habis ini 0,052 nah ini NH3-nya tersisa berapa 0,134 nah NH4Cl itu kan padatan kalau padatan kita gak bisa mengukur berapa tekanannya ya tekanan itu bisa kita ukur dari ya gas yang tersisa kalau seandainya ada gas sisa nah disini kebetulan yang sisa adalah NH3 kan nah berarti sekian mol NH3 ini inilah yang nanti akan menghasilkan ini tekanan yang ada di dalam labu tersebut ngerti gak volume volume nanti tinggal dimasukin aja bisa dipahami sampai sini bisa bisa yaudah deh selesai gas itu paling latihan-latihannya nak gas yang gak jauh-jauh dari ini lah dari hukum gas ada pilihan dulu gak sampai sini tentang gas udah ada pilihan gak yang ini bu apa saya masih bingung yang ini bu yang difusi-efusi itu gimana ya bu oh difusi-efusi kalau difusi itu percampuran gas kalau efusi itu keluarnya gas dari celah sempit keluarnya gas dari celah itu efusi ya kalau difusi itu percampuran gas itu biasanya hubungannya sama ini nak hubungannya pasti dihubungkannya dengan kinetika atau kecepatan gas itu ya jadi suatu gas itu bisa mengalami difusi ataupun efusi gitu ya jadi peristiwa difusi ataupun atau efusi itu dia nanti yang akan berpengaruh adalah dengan kecepatan gas kan kecepatan gerak gas ibu anggap U ya U itu nanti kecepatan gas itu akan setara dengan kalau gak salah gini ya akar 3 RT dibagi MR gitu gak sih aku lupa U itu adalah kecepatan kecepatan R itu tetapan T itu suhu ya MR itu adalah tadi masa molar nah artinya biasanya biasanya peristiwa difusi efusi itu nanti banyakkan kasusnya dalam soal itu ya cuma menghubungkan aja antara kecepatan gerak suatu gas dengan masa molarnya yang kayak tadi itu yang ibu ayu nanya biasanya ada beberapa gas diketawa MR nya nah kamu suruh prediksi mana yang kecepatan difusinya atau yang kecepatan efusinya paling cepat berarti tinggal lihat aja kecepatan dia berbanding terbalik sama masa molar gitu itu sih kalau konsep gas biasanya dikaitkan kalau kinetikanya kita gak belajar detil ya tentang gas rasanya itu di fisika biasanya dibahas detil fisika kamu ada gak bahas tentang gas ada 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 yang gas monoatomik diatomik gitu kan yang 3 per 2 kt gitu-gitu kan nah itu rasanya di fisika konteksnya kalau ini ada yang TPB3 misalnya ada yang perlu di kimia nanti akan dibahas di kinetika di kimia fisik nama mata kuliahnya udah ada lagi yang mau ditanyakan gak ada ini kan gini cetek-ceteknya ada yang tanyakan lagi gak aku lapar nih kalau gak ada aku udahin jam berapa sekarang ah udah jam 9 lewat udah clear clear ya ya besta doakan mudah-mudahan lancar uasnya amin bu oke mudah-mudahan uasnya lancar terus kalau yang jangan lupa di ikuti eh gak gak di subscribe gak apa sih kamu nonton aja gak apa ya jadi dimanfaatkan saya sejujurnya ini kok apa namanya mengupload video-video mengajar saya di youtube juga untuk bisa dimanfaatkan ya jadi misalnya temenmu tuh mahasiswa dari TPB lain pengen ada media belajarnya ya mau gue aja tapi itu itu bener-bener gak ada apa yang gak saya edit sama sekali ya jadi bener-bener rekaman pas besar atau pas tutor kita saya masukin aja ke youtube gitu udah oke kalau gak ada karena ini pertemuan terakhir kita sekalian ya kita perpisahan saya mohon maaf kalau misalkan selama tutor ya apalagi TPB 17 TPB 3 rasanya yang saya sering banget tiba-tiba menghilang ya oke saya minta maaf ya kalau misalnya tutornya jadi terbengkalai yang akhirnya akan saya kejar di minggu terakhir ini tapi mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal lah mudah-mudahan penjelasan dari saya bisa kamu pahami dengan baik ya oke itu oh ya terus tadi saya udah mengupload itu ada tadi saya di kelas besar TPB 1-5 itu sempat ngebahas kisi-kisi apa namanya kisi-kisi ujian jadi kamu tonton aja tuh di youtube pasnya udah saya naikkan ya kisi-kisi ujian jadi bagian-bagian mana aja tuh ya apa cenayang prediksi soalnya oke thank you untuk hari ini sampai ketemu lagi di lain waktu saya masih gak tau semester depan kita akan ketemu di tutor apa enggak karena tutornya nanti di random lagi ya apa jadi ya gak tau lah nanti akan ketemu kalian lagi atau enggak tapi pesan saya misalnya nanti kamu ketemu saya di jalan di Belwis ya apa di Airan apa di PB jangan lupa menyapa ya walaupun saya tidak akan mungkin tidak sempat mengingat namamu satu-satu gitu ya tapi gak apa ada siapa aja ya saling menyapa nanti kan biar kita kenalan thank you ya untuk hari ini nakku semoga sukses puasnya saya akhiri kelasnya ya eh ini ada yang sempat nge-screenshot gak jangan lupa di-screenshot saya butuh terima kasih untuk hari ini saya akhiri kelasnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Terima kasih